Kakiwari, Babayar Tunai masih jadi dominasi peripolah masyarakat Indonesia. Nusatiknya menghontar 88,7 persen transaksi. Menanggap selesai juta reka, bikin mengubah kebiasaan masyarakat. Perbankan OGM yang mengubah proses transaksi mengalihwatan digitalisasi. Semula terdigitalisasi, TDRON mampu nemukan usaha kecil menengah atau WUKM. Samemeh diwajib genana prak-prakan babayar di gerbang tol kalawan metode elektronifikasi atau sistem babayar non-tunai. Dina nasnasna ges dilarapken dinamang pirang widang kehirupan masyarakat tiba helamula. Senejan gitu, balukar ges jadi kebiasaan. Tepik kakiwari prak-prakan babayar tunai masih mengadominasi kehirupan masyarakat Indonesia. Segetikna ngahontal 88,7 persen transaksi. Kepala Grup Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, Sukarelawati Netelaken, kiwari elektronifikasi ilaharna ukur di parake kukao milenial. Kalau terkait dengan apakah masyarakat masih males atau tidak, nah itu berkaitan dengan pertama dia kebiasaan. Memang kalau dilihat kebiasaan dari masyarakat itu terkama untuk yang milenial, itu memang dia lebih mudah untuk menerima penggunaan-penggunaan ini. Apalagi sekarang dengan adanya perkembangan baru dan mereka lebih mudah untuk misalnya dengan menggunakan smartphone, itu mendorong mereka juga untuk menggunakan transaksi pembayaran. Saistuna mengpirang tarekah dilakonan pikir ngarobah kebiasaan masyarakat. Salah saizina dilakonan kupihak perbankan anu ngarobah sistem finansial dina wangun digitalisasi. Salah saizina nyeta BNI rukun gawe jeng tilupuluh fintih ker ngehangketken prak-prakan elektronifikasi dipapada masyarakat. Eta kolaborasi Teddy Rong mampu ngarojong tumbuh nausaha kecil menengah atau UKM. Eta kolaborasi Teddy Rong mampu ngarojong tumbuh nausaha kecil menengah atau UKM. Lantaran di Rong mampu ngeefisiensikan rupiah turta lewih praktis.